Hah? Tidak usah dah. Untuk Yolanda ya, Yolanda. Andreas Darwis Triyadi merupakan juri dalam lomba foto yang digelar DPD Golkar DKI Jakarta. Diketahui, pria yang karib di Sapa Darwis ini merupakan fotografer kenamaan Tanah Air. Ia mulai mengembangkan minat fotografinya sejak tahun 1979 lalu. Hasil foto-foto tersebut dimuat dalam buku A Nation Fighting COVID-19 dan resmi diluncurkan Rabu 16 Maret. Adapun dalam buku tersebut merupakan hasil lomba foto yang diadakan sejak 3 tahun lalu mengisahkan tentang sebuah negara yang berjuang melawan pandemi COVID-19, termasuk Indonesia. Terdapat 3 segmen foto dalam buku, mulai dari ganasnya virus COVID-19 yang memakan banyak korban jiwa, diciptakannya vaksin COVID-19, dan terkendalinya pandemi COVID-19. Darwis menyebut apa yang dilakukan Golkar menjadi catatan sejarah bagi bangsa Indonesia. Menurutnya, seorang juri juga bukan hanya menilai secara teknis saja, namun melihat juga ke dalam dari makna foto itu. Salah satu karyanak bangsa yang ia kenang yakni jepretan dari pria asal Bandung Jawa Barat yakni Ganjar Mustika. Menurutnya, foto itu menggambarkan daerah pedalaman yang bisa melihat proses penanganan COVID-19 pada saat itu. Lomba-lomba yang diadakan oleh BPD-GO ada dari setiap pertama tahun 2020, 2021, dan 2022. Ini kan sebuah sejarah sebetulnya. Dan saya rasa tidak ada yang membuat lomba seperti ini. Lomba mungkin ada, tapi dibungkukkan secara secara secara. Dan ini menjadi sebuah dokumentasi sejarah menurut saya. Ini sangat baik ya. Terutama juga pada saat dimulainya lomba foto pertama, itu kan kita mengalami satu posisi pressure, kita down semua. Tapi dengan ada yang lupa foto ini, teman-teman terutama difotografi, itu menjadi semangat. Dan responnya luar biasa. Karena pada saat itu tidak ada aktivitas. Dengan ada di lomba ini, ini paling mungkin ada sebuah aktivitas. Dan harapan dia mendapatkan hadiah, itu yang paling bagus. Dan pada saat ini dipugurkan, buat saya ini secara yang luar biasa. Kalau kita sudah melihat apa, memilih sebuah foto dalam lomba foto, ini bukan hanya masalah teknis saja. Seorang Juli harus bisa menilai dari segala hal, bahkan kedalaman foto itu, kesulitan foto itu dibuat. Sama sebetulnya bahwa foto itu betul-betul mencerminkan situasi dan kondisi. Jadi si pemerintah itu betul-betul terjun dan merasakan langsung kelihatan dari fotonya. Tidak bisa dipungkirin. Makanya, ya, seorang juri kan harus paham itu semua, bukan hanya masalah teknis. Jadi memang yang masuk di dalam buku ini, memang foto-foto yang sudah kita seleksi dari ribuan foto. Waktu itu setiap ini hampir tujuh ribuan. Luar biasa menurut saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.